Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Raga Kuli ya teman-teman untuk video kali ini adalah berita yang kurang bagus ya untuk saya sendiri karena posisi saat ini ada di rumah sakit ya jadi beberapa waktu yang lalu atau tepatnya awal bulan ya ada satu teman atau beberapa karyawan di pabrik saya yang terindikasi virus Corona 19 ya yang pada akhirnya sampai pabrik ditutup ya dan ini berimbas ke produksi karena karyawannya banyak jadi untuk menyelesaikan atau menghambat penularan ke karyawan-karyawan yang lain itu udah terlambat ya yang pada akhirnya saya sendiri setelah mengalami 8 kali tes PCR yang sebelum-sebelumnya dari tanggal 4 hasilnya negatif tanggal 6 negatif tanggal 8 negatif terus tes PCR yang terakhir tanggal 16 negatif terus yang tanggal 18 akhirnya tes yang kesekian kalinya dinyatakan positif Corona dan kemarin tanggal 19 saya dan tiga teman yang lain dijemput ambulan dan untuk saat ini untuk menjalani pengobatan di rumah sakit Masan Korea Selatan dan beginilah kondisi saat ini karena virus Corona yang belum meredak dan sedikit saya bercerita padahal saya sendiri sudah melakukan vaksin ya teman-teman sudah dua kali vaksin Corona dan ada sertifikatnya ya ini dari Sangwon Bung Gonso sudah ada suratnya sebenarnya tapi masih bisa ketularan positif virus Corona dan untuk teman-teman yang masih sehat atau belum terindikasi virus Corona lebih jaga protokol kesehatan ya jangan mentang-mentang sudah dua kali vaksin sehingga mengabaikan protokol kesehatan buktinya saya sendiri sudah dua kali vaksin tapi masih terindikasi positif Corona ya karena dari mulai awal bulan itu sudah ada sekitar 40 orang lebih ya karyawan yang di pabrik saja itu terkena virus Corona sebenarnya di pabrik sendiri sudah dilakukan sterilisasi tempat-tempat tertentu ya tapi pada kenyataannya masih banyak yang tertular ya teman-teman jadi pelajaran buat kita semua misalkan ada di tempat-tempat umum jadi harus lebih ke menjaga kebersihan selalu gunakan masker dan kalau bisa bawa hand sanitizer yang kecil ya yang gel yang kecil supaya kalau megang sesuatu itu bisa menggunakan hand sanitizer dulu nah ini kalau karena pabrik saya pabrik besar yang pada akhirnya karyawannya banyak jadi untuk penularannya lebih cepat ya teman-teman walaupun sudah digaris lain atau dikasih pembatas supaya tidak dimasuki tapi saya lihat ada beberapa karyawan yang masih menerobos jalur-jalur tertentu ya yang seharusnya tidak boleh dimasuki termasuk kayak amar mandi kan kalau di pabrik saya itu mandinya kan seperti sauna ya bareng-bareng untuk tempat makan sebenarnya sudah di siktang itu atau apa ya kantin sebenarnya sudah di seket ya dengan fiber masing-masing sudah dikasih jarak tapi tetap aja masih ada yang terjangkit virus corona dari awal tanggal 4 itu satu teman yang terindikasi dan sudah dibawa ke rumah sakit yang pada akhirnya tanggal 6 nya dua orang menyusul dikatakan positif dan sudah karantina yang masih belum kontak dengan yang positif itu sebetulnya sudah di karantina mandiri ya teman-teman di ruangan di pabrik cuma mungkin dari pihak pabriknya kurang tanggap ya atau kurang cekatan mengurusi lonjakan penambahan kasus virus corona ini sehingga orang asing yang ada di pabrik itu itu gampang sekali tertularnya dari 16 orang Indonesia yang ada di pabrik saya itu untuk sampai saat ini tanggal 20 hanya tersisa dua orang yang masih dikatakan masih hasil PCR nya negatif dan itu juga masih ini nanti nanti ada beberapa lanjutan untuk tes PCR ya karena yang tiga orang terakhir itu yang satu orang baru dinyatakan positif lagi hari ini tanggal 20 baru tadi pagi dinyatakan positif dan yang kedua orang itu harus menjalani ini karantina mandiri lagi jadi yang dirasa ketika terjangkit virus corona atau positif enggak semua orang mungkin ke jalannya langsung ya teman-teman jadi saya sendiri yang dirasa untuk saat ini awalnya agak demam ya agak demam terus merambat ke tenggorokan tenggorokannya agak sedikit gatel dan batuk batuk terus yang merambat juga ke kepalanya pusing ya teman-teman dan ini gelang rumah sakit ya jadi saya nanti di rawat di rumah sakit ini sekitar 10 hari ya teman-teman ini gelang ini enggak boleh dilepas sampai pulang dinyatakan benar-benar sehat di bagian kepala juga sini berasa berat yang pada akhirnya hari ke hari kedua hidungnya meler terus dunia meler terus karena posisi waktu itu kan masih di ruangan masih di sekitaran pabrik ya kadang pas karantina mandiri waktu dinyatakan negatif itu tempatnya pun saya pikir kurang layak ya karena masih berpindah-pindah tempat kadang di tempat ganti baju karyawan kita tidur di lantai terus ada yang sebagian di ruangan sopir tempat istirahat sopir pengiriman barang-barang ada yang di gisuksa itu emang yang di asrama ada waktu itu ada 4 orang emang yang sudah kontak dengan yang positif lebih awal ya dan sebenarnya itu sudah enggak boleh dimasuki sama sekali ya tapi pada kenyataannya masih ada yang tertular saya pikir akan lebih baik sebenarnya enggak ini ya bukan keinginan saya untuk positif corona sehingga bisa dibawa ke rumah sakit dan segera diopati ya apabila saya masih bertahan dengan kondisi negatif hasil PCR pun kalau misalkan bertahan di pabrik itu dengan kondisi ruangan yang gerak-geriknya terbatas nggak bisa mandi nggak boleh jalan ke sembarang tempat itu kan harus selalu diawasi oleh pada saat pam gitu ada security ya yang selalu mengawasi gerak-gerik orang asing yang sudah kontak dengan orang yang positif jadi orang-orang komsa bagian QC nya itu masih kerja jadi gerak-gerik orang asing yang sudah kontak dengan yang positif itu diawasi terus bahkan ke wajang sil atau ke toilet pun kita masih diawasi ya takutnya komanya menular ke yang lain ya karena di pabrik sendiri nggak ada tempat khusus mana wajang sil yang untuk umum mana wajang sil yang untuk toilet yang khusus untuk yang sudah kontak dengan yang positif jadi kayak kemarin pun ya merasa tersiksa ya tersiksa dalam arti ruang geraknya itu terbatas sampai empat hari nggak mandi itu kan karena emang nggak boleh menggunakan shower seal atau tempat mandi bahkan untuk ganti baju sampai baju kotor numpuk teman-teman jadi ruang gerak-geriknya emang terbatas ya karena dari pihak pabrik tidak menyewakan tempat di luar pabrik jadi harusnya kalau emang satu orang kena harusnya yang lainnya itu harus segera dipindahkan dan asrama yang ada itu harus disterilisasikan dulu jadi nggak menimbulkan ke yang lain tidak menular ke yang lain cuma nggak tahu orang kantornya itu ngurusinnya mungkin nggak cuma ngurusin kita-kita yang sudah terkontaminasi dengan yang positif mereka juga punya tugas pekerjaan masing-masing jadi kadang ada catah sarapan pagi kadang siangnya nggak langsung malem kadang paginya nggak siangnya dapet malemnya dapet jadi nggak terurus dengan kita nggak boleh pesen makanan dari luar karena yang dikhawatirkan kan orang yang kantor makanan itu malah ketularan yang pesen ya yang kita yang pesen yang dikhawatirkan dari pihak kesehatan Korea itu seperti itu jadi nggak bisa pesen makanan dari luar pesen jajanan dari luar jadi untuk teman-teman yang masih sehat jangan menyepelekan karena sudah apa sudah vaksin dua kali jadi menyepelekan nggak usah pakai maskara atau di ruang-ruang tertentu agak bebas gitu kan jadi sekalinya kena nanti berakibat fatal ke perusahaan masing-masing ya kalau perusahaannya karyawannya sedikit mungkin nggak begitu masalah ya teman-teman tapi kalau perusahaannya banyak kayak perusahaan saya perusahaan besar yang karyawannya lebih dari 200 itu akan berdampak besar sekali ya sampai stop produksi berapa berapa ada 10 harian kayaknya sekarang juga masih produksi cuma kemarin cuma satu pabrik yang sekarang sudah dua pabrik yang jalan cuma masuk pagi aja ya malamnya belum produksi karena masih kekurangan orang ya maaf ya teman-teman masih nafasnya masih ngos-ngosan karena kondisinya masih tapi belum fit sama sekali ya sudah dikasih obat sama dokter ini untuk obatnya seperti ini untuk sementara jadi penyembuhannya bertahap ini kalau teman-teman yang di korea yang sudah vaksin dua kali nanti bisa minta sertifikat yang kertasnya ya teman-teman atau kalaupun mau download aplikasi juga bisa download aplikasi yang tentang virus corona nanti di aplikasi itu tertera ya teman-teman sudah melakukan vaksin yang keberapa bisa di cek di aplikasi itu oke mungkin segitu aja ya teman-teman mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dari saya untuk teman-teman semua yang masih sehat yang belum semoga jaga kesehatan terus ya patuhi protokol kesehatan jangan lupa cuci tangan jaga imun jaga iman juga dan semoga sehat selalu terima kasih oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih